5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Siapkah kalian belajar hari ini? Kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya? Nah kita belajar di tema 2 itu selalu berhemat energi Sub tema 2 manfaat energi pembelajaran yang pertama Nah jadi di sub tema 2 ini kita akan belajar tentang berbagai manfaat energi Apakah kalian siap untuk belajar? Ayo kita belajar bersama-sama Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi Nah sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Ayo kita mulai adik-adik Kita dapat menemukan energi di sekitar kita Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah Kita harus memperhatikan penggunaan energi Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Pastinya ya adik-adik Kita harus selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi tersebut Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan kita bisa naik sepeda atau berjalan kaki untuk menghemat energi Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik Nah ini adalah kipas yang terbuat dari kertas adik-adik Apakah kalian bisa membuatnya? Yuk kita baca petunjuk berikut dan kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing Kalian bisa siapkan kertas untuk membuat kipas dari kertas Cara membuat kipas kertas Siapkan kertas berbentuk persegi boleh segala ukuran ya Bisa menggunakan kertas kado, majalah bekas, bisa juga kalian menggunakan kertas lipat Ambil lem kertas, kita perlu lem kertasnya adik-adik Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm Balik lagi kertasnya dan lipat lagi ke arah yang berbeda Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas itu terlipat seperti ini nih adik-adik Lipat lagi, lipatan kertas menjadi dua bagian sama besar seperti ini Lalu kita lem di sisi kertas yang saling berhadapan Lalu kita rekatkan, nah kipas angin dari kertasnya Kipas dari kertasnya siap dipakai Jadi ini sangat sederhana adik-adik dalam membuat kipas kertas Seperti yang sudah kami ketahui Energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain Nah disini Kak Citra mau mengingatkan dulu tentang sumber-sumber energi Sebelum kita belajar tentang perubahan dari energi Ingat ada energi panas yaitu Energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda Lalu energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar Lalu ada energi potensial Energi potensial itu energi yang tersimpan dalam suatu benda Ada energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak Ada energi listrik yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik Ada energi cahaya yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya Ada energi kimia yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia Nah disini kita mau belajar perubahan bentuk energi Jadi energi itu bisa berubah adik-adik ya Misalnya dari energi listrik bisa berubah menjadi energi panas Nah benda-benda apa yang mengalami perubahan itu yuk kita pelajari Yang pertama adalah energi gerak menjadi energi panas Contohnya ketika kita menggosok-gosokkan tangan Coba adik-adik praktekkan nih Nah kalau kita menggosok-gosokkan tangan Lama-kelamaan tangan kita akan jadi hangat Itu terjadi perubahan energi dari energi gerak kita menjadi energi panas Lalu ada energi gerak menjadi energi bunyi Contohnya kita tepuk tangan nih Nah tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi Ada perubahan energi panas menjadi energi gerak Nah contohnya itu dengan percobaan kertas spiral Yang kita gantungkan di atas api lilin Lama-kelamaan kertas itu akan bergerak Karena adanya perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya Lalu perubahan berikutnya Ada perubahan energi kimia menjadi energi panas Contohnya mungkin sering kamu alami Ketika makan kadang-kadang keringat jadi mengucur Nah ketika kamu makan yang panas, pedas Nah itu kan sebenarnya kita makan itu kan energi kimia adik-adik Nah disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di tubuh kita Sehingga menghasilkan energi panas dan kita keluar keringat adik-adik Lalu ada energi listrik Nah energi listrik menjadi energi panas Contohnya adalah setrika listrik Nah solder yang kita gunakan Nah ini ya contoh dari energi listrik yang diubah menjadi energi panas Kalian kalau menyetrika itu setrikanya pasti kita colokkan ke listrik Dan berubah menjadi energi panas Solder juga demikian Yang keenam energi listrik menjadi energi gerak Itu contohnya pandang blender Kipas angin ya ini ya Lalu ada mesin cuci Itu energi listrik berubah menjadi energi gerak Berikutnya ada energi cahaya menjadi energi panas Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar Ke daun atau kertas di bawah terik matahari Maka lama-kelamaan daun dan kertas itu akan terbakar adik-adik Nah contoh berikutnya adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi Contohnya pada televisi radio Nah ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi Nah disini Kak Citra mempunyai daftar Alat elektronik kegunaannya dan perubahan bentuk energinya Contoh disini adalah televisi Kegunaannya untuk media informasi dan hiburan Nah perubahan bentuknya itu dari energi listrik menjadi energi cahaya Bunyi dan panas Lalu setrika ya tentunya untuk merapikan dan meluruskan pakaian Itu perubahannya dari energi listrik menjadi energi panas Radio itu perubahannya dari energi listrik menjadi energi bunyi AC nah ini ya untuk menyejukkan seluruh ruangan Ini dari energi listrik menjadi energi panas dan gerak Hawa dingin adalah aliran dari gas freon yang ada di AC nya Lalu ada kulkas Nah ini perubahan energinya itu dari energi listrik menjadi energi panas dan gerak Hawa dingin yang ada di dalam kulkas itu adalah aliran dari gas freonnya Nah magic comb dan magic jar Nah ini juga terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi panas Sisanya mesin cuci, kipas angin, blender Itu ada perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas juga Lalu vakum cleaner atau penghisap debu ini terjadi energi listrik Berubah menjadi energi panas, energi bunyi Lalu ada juga yang menggunakan energi gerak juga di vakum cleaner ini Nah disini ada kegiatan yang kita harus mengetahui sumber energinya Apa yang digunakan lalu perubahan energinya Nah disini ada anak yang bermain layang-layang Nah sumber energi yang digunakan adalah energi angin untuk menggerakkan layang-layang ini Perubahan energinya dari energi angin menjadi energi kinetik atau energi gerak Lalu ibu mencetrika baju adik-adik Itu sumber energinya adalah energi listrik Perubahan energinya dari listrik menjadi panas Nah lalu disini ada, ini adik-adik ya membakar sate Nah disini membakar sate ya Terjadi perubahan energi apa? Nah sumbernya adalah energi panas dari apinya ini Lalu perubahan energinya dari panas menjadi kimia Gambar berikutnya adalah petani garam Nah disini mengandalkan panas matahari Berarti yang menjadi sumber energinya adalah panas matahari Nah berubahnya jadi apa? Dari energi panas matahari menjadi energi kimia yang bisa membentuk kristalan-kristalan garam Lalu berikutnya menggunakan blender Nah berarti disini energi yang digunakan adalah energi listrik Diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak Nah sekarang adik-adik bisa menuliskan Energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini Nah saat menjemur ikan energi yang digunakan apa ya? Oh energi panas matahari Perubahannya apa? Dari energi panas matahari menjadi energi kimia Ya bisa menjadi energi kimia Terus menyetrika tadi apa? Bermain layang-layang Membakar ikan tadi apa? Nah sudah Kak Citra bahas diatasnya tadi Adik-adik bisa ditulis di buku kalian masing-masing Saat sedang belajar bersama di rumah Lani Beni terlihat tidak sehat Seringkali ia batuk Lani kemudian dipanggil ibu Mereka berdua berbicara di dapur Tidak lama kemudian Lani datang membawa secangkir air Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya Setelah itu Beni terlihat lega Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk Jahe pun bisa membuat tubuh kita hangat Ini cerita tentang Lani Taukah kamu adik-adik bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja Salah satunya tadi adalah jahe Adik-adik Sangat bermanfaat bagi manusia Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari Nah disini kita akan membaca tentang kunyit ini adik-adik Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari oleh masyarakat Banyak di Indonesia maupun dari luar negeri yang mencarinya adik-adik Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut Minuman kunyit asam merupakan minuman yang paling banyak diminum oleh penduduk Indonesia Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis adik-adik Sekarang ya dalam bentuk kemasan biasanya Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat Apakah kalian suka adik-adik minuman kunyit asam ini? Coba ya kalian bertanya kepada orang tua kalian untuk membuatkan minuman kunyit asam Karena ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita Wah hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah adik-adik Dan sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya Nah adik-adik kalian bisa menemukan sumber daya alam Indonesia lainnya Yang banyak dijumpai di pasar Nah tadi ada jahe, ada temulawak, ada bawang putih, ada jahe lagi ya tadi ya Lalu kencur, kunyit dan lain sebagainya Kalian bisa cari tahu nih apa saja sih manfaat dari sumber daya alam tersebut Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 Subtema 2 pembelajaran yang pertama Jadi kalian bisa belajar ya tadi ya Ada perubahan energi Lalu ada manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia Kalian sudah pelajari Kalian bisa mencari informasi lebih lagi Melalui internet Melalui buku-buku di perpustakaan Supaya menambah ilmu pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Apabila Kak Citra ada salah kata Kak Citra mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya